Pada acara peringatan Hari Kependudukan 2024, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Hasto Wardoyo menegaskan sejumlah poin penting kaitan kependudukan, diantaranya pentingnya data inklusif dalam pelaksanaan intervensi kependudukan di Indonesia. Dalam sambutannya BKKBN, Hasto Wardoyo memaparkan data inklusif sebagai kunci dalam merancang program-program kependudukan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan adil. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kick-off pekan pelayanan 100.000 akseptor KB Persalinan yang ditandai dengan pendekanan sirene oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, perwakilan UNFPA Hassan Mohtasami, dan PJ Gubernur Banten Al-Muktabar. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan data inklusif mencakup informasi detail mengenai berbagai aspek demografis, baik usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, disabilitas, hingga lokasi geografis yang memungkinkan BKKBN untuk dapat memahami kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Kita betul-betul akhirnya tahu mana yang perlu dilakukan intervensi, mana yang sudah baik, mana yang belum baik. Itulah makna yang terpenting. Sehingga untuk pelayanan menuju kepada keadilan untuk semua, maka ya no one behind. Jadi semua tidak ada yang tertinggal. Menyikapi arahan yang diberikan Kepala BKKBN, PJ Gubernur Banten merespon positif hal tersebut, mengingat sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai subjek dan objek pembangunan yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Desain semua itu, baseline-nya adalah masyarakat atau penduduk, karena tugas utama kita ingin mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan itu cita-cita pendirian Provinsi Banten yang dilakukan oleh penggagas dan pejuang pendiri Provinsi Banten. Dengan adanya data yang lebih inklusif, diharapkan program-program kependudukan dan keluarga berencana dapat memberikan dampak yang signifikan dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Banten. Tim Liputan Banten TV dari Sarang memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.